Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali lagi di channel kita yaitu Gegesik Official dan di kesempatan kali ini kita akan membahas seperti biasanya yaitu tentang bagaimana sih jalan singkat untuk youtube bisa cepat ramai penghujung atau banyak viewernya ya sebelum kita ke pembahasannya atau ke perbincangan, ngobrol-ngobrol santai alangkah baiknya kita like dan subscribe ke lebih dahulu channel ini dan jangan lupa untuk share ke media sosial yang lainnya jika channel ini bermanfaat bagi kalian semua beberapa triks dan tips yang sudah digunakan dalam beberapa konten atau kreator youtube yang lainnya seperti tidak usah disebutkan banyak sekali berbagai cara pintas mulai dari membeli para jasa subscriber dan jasa viewer bahkan jasa jam tayang pun bisa digunakan di beberapa calon pintas untuk menggapai penonton yang banyak di youtube ini nah itu adalah sebuah jasa tetapi ada juga yang jalan pintas ini dengan melakukan tanpa jasa seperti jasa viewer jasa jam tayang yang lainnya bahkan jasa juga banyak menyediakan jasa untuk menargetkan bila awal monetisasi kan pasti itu persyaratan awal harus mendapat 10 dolar dan ini juga dapat dibeli di jasa para ahli para youtuber tersebut dan tidak memakai jasa kali ini memakai spesial yang saya gunakan youtube konten tutup sampai saat ini saya cuma menggunakan beberapa hp contoh kita menggunakan 3 hp sampai dengan 5 hp handphone yang saya punya itu misalkan 5 dari ke 5 handphone tersebut kita buat email yang berbeda minimal 1 hp itu 1 email yang kita buat 10 nah jadi 5 hp 5 dikali 10 gmail yaitu 50 gmail yang aktif di handphone kita 5 tersebut gmail yang aktif di handphone kita 5 itu sebanyak 50 gmail yang aktif jadi kita gunakan itu buat nonton video kita sendiri selama berbulan bulan kita gunakan buat nonton video berbulan bulan nah jadi kita satu hari itu minimal melihat video kita sendiri yaitu sebanyak 300 view jadi kita membatasi sehari-harinya kita melihat video kita sendiri dengan gmail yang lain yaitu 300 dan dengan lebih dari 300 dan selain itu juga kalian gmail yang berbeda bisa untuk menggunakan subscribe di channel youtube kalian tersebut